P.S.I.S. Semarang tak kunjung perkenalkan pelatih anyarnya, sengaja tunggu situasi Vincenzo Añese? P.S.I.S. Semarang tak kunjung kenalkan sosok pelatih anyarnya untuk gelaran Liga 1 2022, bahkan saat ini, P.S.I.S. Semarang menjadi satu-satunya tim yang belum perkenalkan sosok pelatih anyarnya. Uniknya, belum diperkenalkannya sosok pelatih anyar P.S.I.S. Semarang juga diiringi dengan telah resmi pamitnya Vincenzo Alberto Añese yang ia unggah di Instagram pribadinya, Rabu 1 Juni 2022. Dalam unggahannya, Vincenzo telah resmi pamit dari klub Liga Utama India, Gokulam Kerala dengan memposting pencapaiannya dengan klub Liga 2 India tersebut, Rabu 1 Juni 2022. Seperti diketahui, Vincenzo Alberto memang terhitung sukses bersama Gokulam Kerala dengan mampu berikan dua gelar yakni juara Liga India musim 2020, 2021 dan 2021, Pada tahun 2020 saya datang ke India untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya menerima lamaran dari Gokulam Kerala FC dan sebagai kesan pertama saya jatuh cinta dengan Indian Football. Hari demi hari kami bekerja keras untuk menjadi juara India dan tahun ini dengan tim baru kami menjadi juara lagi. Saya ingin berterima kasih kepada Presiden dan CEO, semua staff dan pemain saya yang bekerja dengan saya siang dan malam dalam dua tahun yang luar biasa ini. Saya berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola seluruh India atas semua motivasi dan kata-kata inspiratif yang diberikan kepada saya. Kami membuat rekor sejarah 21 pertandingan tak terkalahkan dan dua trofi Liga I berturut-turut dan untuk menambahkan, kami mewakili India di Piala AFC. Saya telah melihat banyak pemain muda berbakat menjadi pesepak bola profesional di seluruh India. Ini memberi mereka kesempatan untuk dimasukkan ke dalam tim nasional India. Saya bangga dengan negara ini, dan saya ingin melihat India dalam sepak bola modern, sepak bola yang lebih maju dan mampu bersaing dan membuat sejarah di setiap kompetisi. Saya akan selalu mencintai Gokulam Kerala FC dan itu akan selalu ada di hati saya, sekarang saya menantikan tantangan baru dan mencari peluang baru yang bisa di India atau di negara lain. Saya berharap untuk terus bekerja di India dan membuat negara ini bangga, setiap negara bagian India penuh dengan bakat. Saya menghormati semua tim dan pendukung, saya menantikan peluang dan tantangan yang luar biasa, tulis Ed Vincenzo Alberto Anese. Telah pamitnya Vincenzo dari Gokulam Kerala kembali memunculkan rumor yang sebelumnya pernah muncul terkait kemungkinannya kembali ke PSIS Semarang. Bahkan beberapa pendukung PSIS Semarang juga telah kedapatan kembali membanjiri unggahan Vincenzo dengan ajarkan untuk kembali melatih Laskar Mahesa Jenar. Patut dinantikan, apakah momentum mundurnya Vincenzo dari Gokulam Kerala adalah indikasi dirinya bakal kembali ke PSIS Semarang musim depan.